Hai Assalamualaikum Kembali lagi di Himya TV Oke teman-teman Di video kali ini Jadi gak seperti video-video Hilal sebelumnya Disini aku sama ibunya Hilal Mau nge-sharing tentang pengalaman aku Bagaimana sih Menyapih anak-anak Eh menyapih anak-anak Menyapih anak di umur 2 tahun ya Nah jadi dia anaknya udah umur 2 tahun Tanpa bahasa-bahasa Aku langsung aja ke intinya kan ya Jadi Hilal itu Udah Gak menyusu di aku Pas umur 20 bulan ya Jadi dia tuh gak minum susu formula Gak minum susu Aku Gak minum susu sapi Sapi Lah pokoknya gak minum susu-susuan Jadi waktu dari bayi itu Hilal Ya gak minum es juga Jadi Hilal itu dari bayi itu Emang Asi Asi full Full asi ya Nah Setelah umurnya 20 bulan Aku Tadinya gak Tadinya gak niat buat menyapih Hilal Tapi karena waktu itu ayahnya sakit Dan dirawat Karena aku harus nungguin Gak ada lagi yang nungguin Jadi aku yang harus nungguin Terus Hilal Hilal Dititipin ke Amihnya Amihnya itu neneknya ya Mama aku Nah dia fine-fine aja tuh Seharian itu Gak ada aku Dia gak minta susu Gak minta apa Nah Setelah itu Tapi kalau aku pulang Dia langsung pengen minta kan Karena aku Di rumah sakit Harus beberapa hari lagi Belum bisa pulang Jadi otomatis Udah jelas Sekalian aja Disapih Disop menyusunya gitu ya Waktu itu Hilal Umur 20 bulan kurang Nah Caranya itu ya Caranya aku ya Aku itu Cara-cara tradisional Jaman dulu juga sih Aku lakuin Jadi katanya tuh Aku minta doa Sama Ustad Atau Siapa Biar anaknya tuh pinter Biar lupa gitu Sama Asi Biar lupa Sama menyusu Ke ibunya Iya Jadi Hilal itu Aku bawa Ke Pak Ustad Gitu Disini ada Ada guru ngaji Kayak gitu Nah Jadi Terus Sambil bawa makanan 7 7 makanan Terus Aku bawa Terus Gak lama Didoain Udah Dikasih air minum Terus Aku tinggalin Nah Setelah itu Semalem Semalem-mah Katanya dia Anteng banget Kalau tiap malem Aku tinggal Aku di rumah sakit Dia Anteng banget Sama Aminnya Anteng banget Gak pernah Minta Macem-macem Kalau bangun Tidur Paling Kalau bangun Malem Itu Paling Mintanya Air minum Putih Air putih Nah Sampai sekarang Pun Hilal Kayak gitu Kalau bangun Malem Pasti Mintanya Air putih Bukan Air susu Bukan Susu Nah Jadi Terus Kemarin Pas Gak lama Ayahnya pulang Dirawat Terus Hilal Kan berapa Haya nginep Sama Aminnya Gak pernah Nanyain Aku Gak pernah Nanyain Pengen Nete Gak pernah Tapi setelah Aku pulang Terus Dia pernah Sempet Pengen Nete Lagi Karena Emang Masih kecil Terus Naluri Anaknya Masih Anak Masih Pengen Nete Gitu Di aku Udah gitu Tipsnya Aku pernah Sempet Pakain Lipstick Di putih Kayak gitu Nah Setelah itu Dia Pengen Tetep aja Nyesor Tapi aku Gak kasih Aku tuh Emang Tekad Gak Gak Tega Gitu Gak Tegaan Gitu Yang penting Dia udah Gak Nete Lagi Karena Emang Ya udah Udah Gede Ini Katanya Kalau Lebih Kurang Dari Dua Tahun Itu Lebih Bagus Jadinya Aku Stop Aja Terus Udah Kayak Gitu Aku Minta Apa Ya Samiloto Apalah Kayak Gitu Batang Batang Daunan Gitu Yang Pake Apanya Pake Apanya Ya Pake Getah Gitu Ditempein Gitu Keputing Kita Terus Terus Aku Coba Metein Kepayitan Gitu Jadi Sampai Sekarang Dia Gak Sampai Sekarang Sampai Umurnya Dua Tahun Sekarang 24 Bulan Dia Gak Pernah Pinta Lagi Sampai Aku Sampai Aku Nyesorin Aja Nih Ini Dede Mau Nggak Nenen Terus Katanya Enggak Katanya Pahit Nggak Enak Nggak 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 Pahit Tekan Dia Juga Terus Dia Udah Pinter Banget Nah Jadi Kayak Gitu Tips Kalian Bisa Tempelin Aja Lipstick Ketiting Kalian Kalau Nggak Kalau Anaknya Iji Gitu Kan Nggak Mau Iji Terus Itu Bagus Terus Kalau Nggak Kalau Masih Nggak Mempan Kalian Bisa Tempelin Yang Pahit Pahit Di Puting Kalian Biar 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 Anaknya Kepahitan Jadi Dia Nggak Mau Lagi Nih Terus Kalau Nggak Kalau Nggak Terus Kasih Minta Doa Buat Anaknya Biar Pinter Dia Minta Doa Orang tua Juga Ngedoain Tapi Anak tua Jaman Dulu Juga Kayak Gitu Jadi Aku Masih Mengikuti Mengikuti Itunya Jaman Dulu Gitu Jadi Gitu Tips Dari Aku Biar Anak Nggak Disapi Dan Semenjak Dede Hilal Nggak Disapi Nggak Netel Lagi Dia Juga Nggak Minum Susu Formula Sempat Aku Beli Susu Formula Susu Bubuk Gitu Terus Aku Kasih Ke Dia Dianya Nggak Mau Malah Pokoknya Dia Nggak Abis Nggak Abis Masih Ada Di Kulkas Susunya Dede Nggak Suka Paling Hilal Minum Susu Kotak Aja Paling Sehari Dua Jarang Jarang Banget Makanya Giginya Bagus Liat Giginya Bagus Bagus Suka Sikatin Gigi Hilal Tiap Malam Mau Tidur Makanya Bagus 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 Dan Tips Katanya Kalau Udah Dua Tahun Lebih Belum Disape Itu Enggak Bagus Bagus Buat Anak Jadi Air Susunya Juga Jadi Udah gak bagus buat anak Kalau udah 2 tahun lebih Sebaiknya di stop sebelum 2 tahun Kalau bisa ya Ini tuh anaknya bawel banget Jadi kayak gitu ya Dari aku buat menyapi anak Karena pengalaman aku Aku jadi sharing ke kalian Biar kalian tau semoga aja Bermanfaat buat kalian Ya gak deh Alhamdulillahnya Hilal jadi anak pinter Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur Padamu ya Allah Amin Dadah Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa buat di Like Comment Share dan subscribe Klik tombol merah Jangan lupa Nyalin loncengnya Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Udah Selamat menikmati Jangan lupa Selamat menikmati